Halo sahabat Green Canard Di sini Green Canard pertama kali akan mencoba menanam tanaman karnipora yang bernama Venus Flying Trap Ada pun yang perlu disiapkan, pertama-tama spagnum moss Di sini ada spagnum moss putih, kemudian perlite, air rendah mineral atau air yang bertDS rendah Di sini saya menggunakan air tetesan AC Selain itu Anda juga bisa menggunakan air hujan atau air mineral kemasan yang bertDS rendah Kemudian ada pot, pot kecil yang setelah saya siapkan Dan yang paling utama yaitu biji Venus Flying Trap Bijinya seperti ini, sangat kecil Saya membelinya secara online Kalau mau tahu tempat pembelian online-nya di mana Bisa ditanyakan di komen, nanti saya akan menjawabnya Baik, selanjutnya kita akan melakukan tahap berikutnya Pertama-tama kita akan mempersiapkan media tanam Yaitu spagnum moss Untuk mensterilkan spagnum moss Kita masak dulu air yang bertDS rendah Sampai mendidih Kemudian nanti kita akan siramkan ke spagnum moss Agar spagnum mossnya itu steril Air yang sudah mendidih tadi Kita siramkan ke spagnum moss Kita rendam Sampai airnya dingin Lalu nanti kita bilas Nah, sampai seperti ini Lalu kita diamkan Sampai airnya dingin Nanti kita bilas Selanjutnya, setelah airnya dingin Kita bilas maktum mossnya Seperti ini Kita bilas dengan air bertDS rendah Kita nanti sampai tiga kali Bilasan yang kedua Masukkan lagi air yang bertDS rendah Yang terakhir, bilasan ketiga Nanti kita tidak perlu memerasnya terlampau keras Supaya spagnum moss Supaya spagnum moss tetap Terlembap Ini hasilnya Spagnum moss yang sudah Kita bilas sebanyak tiga kali Kemudian kita pisahkan sebagian Karena yang sebagian akan kita campur dengan Perlite Karena saya berencana Untuk bagian bawah pot Campuran antara moss Dengan Perlite Sementara bagian atasnya Full moss Untuk memisahkan Perlite Dari kotoran-kotoran Kita masukkan Air bertDS rendah Dalam satu wadah Kemudian kita Kedalam sini Kita hanya ambil yang di Mengapung saja Sampai kira-kira cukup Ini Kalau di aduk seperti ini Ada kotoran-kotoran yang turun di bawah Kotoran dari perlite Kemudian kita campur Keduk-keduk saja Untuk campuran ini Perbandingannya Satu banding satu Satu moss Satu perlite Keduk-keduk terus sampai rata Setelah tercampur rata Kemudian kita Masukkan ke dalam Pepep-kecil Kira-kira Tiga perempatnya Karena nanti di atasnya Mau Full moss Jadi gunanya Perlite ini Nanti untuk Drainase air Sampai tidak terampau Becek Kira-kira Segini Yang Dicampurkan dengan Perlite Kemudian Di atasnya Kita akan taruh Moss Full moss Begini hasilnya Kira-kira Kita dapat Tiga pot kecil Dirapikan Selanjutnya Kita akan Ke proses Penyemayan Kita lanjut Ke proses Penyemayannya Oh iya Di awal Belum disebutkan Harus disediakan Tempat Wadah Seperti ini Ini nanti gunanya Untuk menampung air Mineral yang Ber DDS rendah Kira-kira Tingginya nanti Sepertiga Dari Media tanamnya Dibetakkan seperti ini Nanti kita isi air Baiklah lanjut Kita lanjutkan Ke penyemayan Bijinya Kita ambil Cukup gigi Yang mediumnya kita basahkan Untuk mengambil giginya Lalu kita letakkan Di atas media tanam Tidak usah Dibenamkan Letakkan di atas media tanam Selamat menikmati Selesai Selanjutnya Kita masukkan Air bertDS rendah Kedalam wadah Penampungannya Kira-kira Tingginya 30% Dari Tinggi media tanam Yang ada Dalam Ya cukup Ya begitulah Kira-kira Percobaan pertama Menanam Venus Flying Trap Dari channel Green Canard Terima kasih Jangan lupa Share Like Comment And subscribe Salam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax